Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Rizky Mwanafadila Selaku staff di Visi Unggas Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama-sama Cara membuat inkubator sederhana Namun sebelumnya Apa itu inkubator? Inkubator adalah alat yang dipanasi Dengan aliran listrik pada suhu tersebut Yang digunakan untuk memerami telur Memerami telur sendiri Ada yang dilakukan secara alami Menggunakan induksi ayam Ada yang juga dilakukan secara buatan Menggunakan inkubator Lantas bagaimana cara membuat inkubator sederhana? Langsung saja simak video berikut Baik ada pun alat dan bahan-bahannya Yang pertama adalah kardus Yang bekas tentunya Kemudian ada kabel berserta cowokannya Kemudian ada lampu 5W Kemudian lampu glue Kemudian ada isolasi hitam Selanjutnya ada piting lampu Obeng Mangkung kecil untuk tempat penyimpan air Dan liternya Anduk saya menggunakan anduk disini Nanti teman-teman bisa menggunakan liternya Sekam Serabu gergaji atau yang lainnya bisa Sebagai liter Kemudian yang paling penting adalah telur Disini telurnya telur invertil ya teman-teman Amor ini kah hanya simulasi Nanti teman-teman bisa praktekkan Sendiri di rumah Menggunakan telur vertil tentunya Atau telur yang sudah ada embryonya Yang siap untuk ditetapkan Oke lanjung kita Simak Cara membuat Oke langkah pertama Kita lubangi kardus dulu Tempat untuk Masukkan kabel Kita lubangi seperti ini teman-teman Nah seperti ini Untuk masukan kabel nantinya Kemudian jangan lupa Kita juga untuk membuat lubang Di daerah bawahnya Untuk sirkulasi udara Di dalam kardus Untuk menjaga juga Suhu dan kelembapan dalam kardus Supaya merata Serta tidak membuat telur tersebut panas Suhu ideal untuk Penatasan telur ini Adalah berkisar 34 sampai 38 raja celsius Dengan kelembapan 40 sampai 60 persen Jangan lupa Ya teman-teman Seperti ini Kita lagi Kita sudah buat Rubang yang nantinya Ini Kita akan masukkan kabel Di dalamnya Nah ini akan bersama seperti ini Teman-teman Kita di bawah Nanti kita di bawah Ke Sopon Sebut selanjutnya Kita pasang ke piting lampunya Ini kabelnya Terima kasih telah menonton Nah nanti akan seperti ini Nempel ke piting lampunya Kemudian untuk Supaya tidak Ketarik-tarik terus Kita buat simpul sini Nah seperti ini teman-teman Ini adalah simpul Supaya tidak ketarik-tarik terus Sampai copot Nah ini akan jadi seperti ini teman-teman Nekernya masih longgar ya Nanti supaya lebih merekat Kita bisa menggunakan Light power glue Atau bisa menggunakan isolatif Kalau teman-teman punya Ini kita kemburkan light power glue Terima kasih telah menonton! Ini kita keten teman-teman Supaya di aneh Nah baik kalau sudah dirasa kuat seperti ini teman-teman Selanjutnya Kita bisa masang untuk alasnya Alas di bawah sini menggunakan aduk Langsung kita masukkan air ke dalam mangkuknya Kemudian taruh di bawahnya Air ini berfungsi untuk menjaga kelembaban di dalam kardus ini Supaya tidak terlalu panas juga bagi si ayam Karena kalau kelembabannya rendah Nanti tak bisa menjawabkan gagal dalam penetasannya Oh iya teman-teman Sebelumnya jangan lupa juga untuk membuat lubang di atasnya Supaya sirkulasi udara yang juga lancar di dalam Selanjutnya kita akan masukkan air ini Di dalam mangkuk ke dalam kardus Oke baik teman-teman sekarang kita masukin ke air ini Kemudian kita masukkan tulurnya ke dalamnya Nah ini tulurnya Tapi ini tulurnya teman-teman buat seperti ini Garis tulurnya Di tengah ini ya Teman-teman buat tanda juga Jadi untuk apa? Jadi selama penetasan ini Atau di dalam kardus ini Telur digolak-balik secara konstan Selama 3-6 jam Atau 6 jam dalam sehari Teman-teman bisa balikin Misalnya seperti ini Kemudian setelah 6 jam sekali Teman-teman balikin lagi Sama seperti kita menggoreng ayam Ayam goreng Tentu permukaan bawah Jangan dibiarkan kelamaan Karena nanti bisa menyebabkan Bentah bagian atasnya Permukaan atasnya Sama seperti telur juga Ketika dipanaskan Kalau kita fokus kepada bagian permukaan bawahnya saja Nanti tidak akan Panas tersebut tidak akan merasa Jadi bisa dibarikan tanjir Sekarang seperti ini Oh iya teman-teman Jadi selama Masa awal ini Atau masa awal penatasan telur Biarkan telur Jangan dibolak-balikan Selama 3 hari seperti ini Setelah 3 hari berlangsung Baru nanti bisa dibarikan Dan karena 3 hari awal Dan 3 hari akhir Sebelum menetas juga Jangan dibolak-balikan Karena akan Berbahaya juga Ini akan menentukan Hidupnya Embryo di dalam Dool tersebut Teman-teman Teman-teman Jangan lupa untuk Memasang lampunya ya Nanti kalau tidak ada lampunya Gimana cara menetasinya Cara menjaga suhu Agar panas stabil Oke langsung kita colokin Ke sumber listriknya ya Seperti ini teman-teman Lalu kita colokin Nah jadi seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Seperti ini Kemudian kita tutup Teman-teman bisa menggunakan Tutup ini Ditutup dengan Ditahan ya atasnya Bukan buat buku Atau batu Atau walaupun itu Supaya langsung mengancel Supaya tidak Terbuka Karena kalau terbuka Terus Nanti suhu dan gelembabannya Bisa berubah Karena kan suhu dan gelembaban ini Yang dihasilkan oleh Halil listrik ini Dan lampu tersebut adalah Butuh waktu Jadi kalau kita buka Tutup-buka tutup terus Nantinya malah Tidak konstan Suhu dan gelembaban Ini adalah konstan Teman-teman Jadi seperti itu Oke teman-teman Tadi kita sudah belajar Bagaimana cara membuat Buku batu sederhana Mungkin dari saya cukup sekian Selain perwakilan Dari staff Divisi Unggas Jangan lupa Untuk saya stay tune Di IG Imaproder Karena nantinya Akan ada banyak informasi Seputar dunia petanakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati